Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukronillah. Solatan ala Rasulullah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita. Kepada Allah yang maha pengasih yang kasihnya tak pernah pilih kasih. Kepada Allah yang maha penyayang yang sayangnya tak terbilang. Kepada Allah yang maha baukut memberi nikmat kepada manusia yang bersyukur. Dan memberi balasan bagi orang-orang yang pujur. Selamat serta salam. Tak lupa kita haturkan. Kepada seorang pemimpin tak bergaji. Seorang direktur tak berdasi. Seorang guru tanpa sertifikasi. Belum apa kasih Allah berpangkat Rasulullah berliter Habibullah putra Abdullah wahani Siti Amina. Tak lain dan tak bukan yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketiga kalinya berdirinya saya disini bukan untuk mencari sensasi ataupun berbangga diri. Akan tetapi ingin mengampaikan hidatu singkat yang saya beri judul. Pemuda adalah pemimpin bangsa. Hadirin pemirsa sekalian. Pernahkah kita merupakan pentingnya seorang pemuda di dalam kehidupan ini. Betapa pengaruhnya sosok seorang pemuda di dalam kehidupan ini. Mengapa? Karena pemudalah yang dapat menjadi penerus pemimpin saat ini. Ada sebuah kata mentera yang berbunyi. Pemuda hari ini pemimpin di hari esok. Dan pemudin di hari ini pembimbing di hari esok. Hadirin. Mengapa yang menjadi sesatihlah pemuda bukan anak-anak ataupun orang tua. Karena di dalam diri seorang pemuda masih baik dekat dan semangat. Fisik yang kuat. Daya pikir yang akrat. Cerdas dan cermat. Muka masih mengkilat. Walaupun ada jerawat. Namun tidak gawat. Masih ada obat di toko-toko terdekat. Betul. Hadirin pemirsa sekalian. Marahnya arus informasi. Menjadi tren di era globalisasi. Masyarakat yang dulu tradisional. Kini dia beradikal dan liberal. Sikap sosialis dia nipis. Tergigis oleh budaya kapitalis. Kawan-kawanku sekalian. Kalau zaman dulu anak kecil dimainannya karet. Zaman sekarang anak kecil sudah pinter internet. Kalau dulu gobak subur jadi maimak. Sekarang party mobile legend jadi andal. Kalau dulu bentengan pemisi waktu luar. Sekarang Facebook, Instagram, dan Twitteran. Jauh orang berlomba-lomba mencari kesenangan. Urusan akhirnya tetap dimikirkan. Hal ini di jaman sekarang ini. Yang katanya jaman semakin bergensi. Bangunan penjurang tinggi. Berpagar besi. Kendaraan mobil versi. Makanan keju dan roti. Tapi mengapa di samping ini? Ngaman pemuda dan pemudi semakin tak terkendali. Jalan bareng dan dengan tangan tanpa ikatan pasti. Kumpul bareng minum miras semain judi. Berbicara tentang pemuda dan pemudi. Emanglah tak terkendali. Dari kelakuan yang semakin bikin keli. Dari pergawal yang semakin menjadi-jadi. Dari pakaian yang akan semakin berkata. Semakin seksi. Kalau seperti ini. Siapa lagi yang akan menjadi penerus pemimpin saat ini? Kalau bukan dari para pemuda dan pemudi. Yang pandai dalam mengajikan. Hadiri pemirsa sekalian. Jikalau kalian semua ingin mencadar suatu kaum hari ini. Lihatlah kepada para pemudanya. Apabila pemuda dan pemudinya berilmu. Maka negara akan maju. Jika para pemuda dan pemudinya beriman. Maka negara akan aman. Jika para pemuda dan pemudinya sehat. Maka negara akan kuat. Jika para pemuda dan pemudinya bertakwa. Insya Allah negara akan jaya. Oleh karena itu. Saya mengajak kepada kawan-kawanmu sekalian. Marilah kita sehat biasa. Meningkatkan ketakuan kita. Kepada Allah SWT. Agar kita tidak terjebak dan terpengaruhkan pergaulan yang salah. Dan semoga kita semua menjadi pemuda dan pemudi. Yang diandalkan oleh agama dan bangsa ini. Mungkin hanya ini. Yang bisa saya sampaikan. Jika ada tukar kata salah. Saya menguap. Pada Allah. Saya mengampun. Islam agamaku. Muhammad an-Nabi ku. U.M. sekolahku. I love you. Akhirnya berkala. Nun wal wal walami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.